Pada kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon Rito Allah SWT dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita. Ke Pulau Kalimantan. Ke Pulau Kalimantan Timur. Akhirnya pemindahan Ibu Kota Negara telah diputuskan dalam draft Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUUIKN. Rancangan tersebut berisi beberapa keputusan diantaranya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Nah, bagaimanakah Anies Basmedan menyikapi disahkannya pemindahan Ibu Kota Negara ini dan bahkan Anies diminta oleh Mustafa Nahrawardaya untuk merealisasikan pemindahan Ibu Kota ini. Bagaimana ceritanya? Yuk simak kupas tipis-tipis inspirasi news kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pemindahan Ibu Kota Negara telah diputuskan dalam draft Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUUIKN. Rancangan itu berisi beberapa keputusan diantaranya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. RUUIKN telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI yang dilampiri bersamaan surat presiden RUUIKN memuat 34 pasal. Berikut ini penjelasan seperti dikutip dari Detikkom. Hal ini adalah pasal-pasal penting yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah pindah Ibu Kota baru semester 1 2024. Berdasarkan RUUIKN, pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur atau KALTIM dilakukan pada semester 1 2024. Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN ditetapkan dengan peraturan presiden pasal 3 ayat 2 RUUIKN IKN Jum'at 15 Oktober 2021. Kemudian yang kedua, pemerintah akan memindahkan lembaga negara hingga internasional ke IKN di Kalimantan Timur. Pemerintah akan memindahkan kedudukan lembaga negara atau perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional secara bertahap. Pada tanggal diundangkannya peraturan presiden tentang pembindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 seluruh lembaga negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN. Demikian bunyi pasal 21 ayat 1. Pemerintah Pusat dijelaskan dalam pasal 21 ayat 3 dapat menentukan lembaga pemerintahan non-kementerian lembaga non-struktural lembaga pemerintah lainnya dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN. Kemudian soal detail lokasi Ibu Kota Baru berdasarkan draft RUU IKN IKN di Kalimantan Timur meliputi wilayah total seluas kurang lebih 256.142 hektare. Di pasal 6 dijelaskan batas-batas wilayah Ibu Kota Baru. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasar Utara Teluk Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Demikian bunyi pasal 6 ayat 1 huruf A. Kemudian ada yang lumayan dari Mustafa Nahra Wardaya Mustafa Nahra Wardaya mengatakan bahwa biarkan Anis saja yang merealisasikan pemindahan Ibu Kota. Di tengah perdebatan rencana pemindahan Ibu Kota Negara politikus partai umat Mustafa Nahra Wardaya mengusulkan agar nanti pemindahan dilakukan oleh Anis Baswedan saja. Sudahlah untuk sementara saya usul biarkan nanti Anis Baswedan saja yang merealisasikan pemindahan Ibu Kota. Demikian selamat malam kata Mustafa Nahra Wardaya Kamis malam 14 Oktober. Sementara sebelumnya dinukil dari Tempo.co Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yakin rencana Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur tidak akan menggoyang ekonomi di Jakarta. Anis pun yakin sektor pendapatan DKI tidak akan berkurang. Secara natural memang Jakarta sudah menjadi Ibu Kota ekonomi Indonesia kata Anis di Balai Kota DKI Kamis 29 Agustus 2019. Anis menunturkan Pemprov DKI sejauh ini masih menunggu langkah-langkah pemerintah pusat terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota. Anis yakin perubahan fungsi lahan X gedung pemerintahan pusat di DKI yang semula tempat perkantoran bakal berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi dan lingkungan di Jakarta. Kemarin saya sampaikan sebagian tentu akan menjadi perkantoran akan menjadi wilayah komersial kuncaknya. Selain menjadi kawasan komersial kawasan sekitar gedung bekas kantor pemerintahan pusat juga bisa dijadikan taman kota. Setelah jadi taman kota lingkungan hidup di DKI juga lebih baik. yang kedua untuk kegiatan komersial itu akan tetap menggerakkan perekonomian. Setelah X gedung pemerintah menjadi kawasan komersial maka bakal ada pembangunan di sana. Selain itu kawasan tersebut pun bakal ada kegiatan usaha yang menyerap tenaga kerja. Hanis Baswedan optimis Jakarta bakal tetap menjadi pusat perekonomian di Indonesia mesti ibu kota dipindah ke penajam Basar Utara dan Kutai Kartanegara apalagi kontribusi Jakarta terhadap produk domestik bruto paling tinggi di Indonesia. Jakarta menyumbang 17-18% dari GDP nasional ujannya artinya peran itu akan tetap ada dan kegiatan kegiatan perekonomian yang muncul akibat terbukanya lahan-lahan baru itu akan membantu perekonomian kita di Jakarta. Begitulah Hanis Baswedan menyikapi pemindahan ibu kota. Selalu saja optimis tidak pernah terpengaruh dengan apapun yang terjadi fokusnya untuk membangun Jakarta mampu mencarikan Hanis solusi-solusi terhadap setiap masalah yang hadir di Jakarta. Nah begitulah berita kali ini sekali lagi like, subscribe dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap menentikan jarimu. selamat menikmati